Intro Petugas gabungan yang terdiri dari personil Pol Dadye, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja terus menggelar operasi pendegakan disiplin dan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan, terutama pemakaian masker. Dari operasi yang digelar masih ditemukan banyak pengendara motor maupun mobil yang tidak menggunakan masker. Namun ada beberapa pengendara yang menggunakan masker tetapi hanya dipakai asal-asalan dan tidak menutupi hidung hingga dagu. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memakai masker ketika berada di luar rumah. Selain itu, bagi pelanggar protokol kesehatan tersebut diberikan sanksi sosial sekaligus sebagai upaya pembinaan. Melalui sanksi yang diberikan diharapkan akan menumbuhkan kesadaran untuk selalu mengenakan masker dimanapun berada. Dengan menggunakan masker, kita dapat melindungi diri sendiri maupun orang lain dari ancaman COVID-19 dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebarannya. Selanjutnya akan kami sampaikan informasi seputar gangguan kamtip mas di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 13 Desember 2020. Selama 1x24 jam telah terjadi 4 kejadian, 1 kasus pengeroyokan, 1 kasus curat, 1 kasus penganiayaan, dan 1 kasus curangor. Informasi berikutnya, beberapa hari terakhir ini curah hujan di wilayah Yogyakarta cukup tinggi. Kami menghimbau kepada Anda seluruh warga Yogyakarta untuk selalu berhati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan Anda serta pengendara lainnya. Demikian Polgajuk Janyu, saya Ibn Dambariyapsari. Terima kasih, selamat beraktifitas, dan salam. Terima kasih.